Pasukan Pembudidaya memimpin para Kepala Ola Masyarakat Hati Jernih ke dalam rumah penguasa dan menangkap semua orang dari keluarga Yu. Ketua Serikat Lu ada di ruangan itu. Masuklah dan bebaskan Ketua Serikat Lu. Aku masih harus mengikuti perintah Tuan Zuo untuk menangkap Yu Tian Siang dan merobohkan rumah Tuan Besar. Pemimpin Pasukan Kultifator menunjuk ke sebuah rumah di depan mereka. Setelah menjelaskan kepada Shen Wang dan yang lainnya, dia memimpin Pasukan Kultifator ke dalam rumah Tuan dan mulai menangkap pengikut Yu Tian Siang lainnya. Setelah Shen Wang dan yang lainnya masuk ke rumah, mereka menemukan Lu Yichuan diikat di pohon di halaman. Lu Yichuan juga memperhatikan Shen Wang dan yang lainnya dan sangat gembira. Namun, dia terlalu lemah dan tidak dapat berbicara dengan jelas. Shen Wang dan yang lainnya segera melepaskan Lu Yichuan dan mengambil pil penyembuh untuk diminumnya. Setelah beberapa saat, wajah Lu Yichuan mulai memerah. Shen Wang, bagaimana kamu bisa masuk ke rumah penguasa? Apakah kamu juga ditangkap oleh Yu Tian Siang? Lu Yichuan menatap mereka dengan bingung. Shen Wang dan yang lainnya saling berpandangan. Akhirnya, Shen Wang tersenyum pahit dan berkata, Ketua Serikat Lu, Yu Tian Siang sudah mati. Penguasa Bukit Yun Jin telah berpindah tangan. Apa? Yu Tian Siang sudah meninggal. Siapa yang membunuhnya? Lu Yichuan terkejut. Lu Yichuan secara pribadi telah melawan Yu Tian Siang dan tahu betapa mengerikannya Yu Tian Siang. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Yu Tian Siang sangat dekat dengan kekuatan elit alam perubahan yang menginjak-injak surga. Sebenarnya ada elit di Bukit Yun Jin yang bisa membunuh Yu Tian Siang. Itu Wakil Presiden, kata Shen Wang dengan kagum. Wakil Presiden, apakah kamu berbicara tentang Zua Wen? Mata Lu Yichuan menyipit dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ya, itu adalah Tuan Zuo. Yu Tian Siang dibunuh oleh Tuan Zuo dalam satu pukulan. Suara Shen Wang menjadi semakin hormat. Terbunuh dalam satu pukulan. Mata Lu Yichuan membelalak dan bola matanya hampir keluar. Yu Tian Siang sangat kuat, tetapi dia dibunuh oleh Zua Wen dalam satu pukulan. Dunia ini gila. Apakah Di Wen Sing adalah orang yang memberi Zua Wen posisi penguasa Bukit Yun Jin? Lu Yichuan teringat sesuatu dan bertanya pada Shen Wang. Shen Wang menyentuh hidungnya dan tersenyum pahit. Di Wen Sing juga dibunuh oleh Tuan Zuo. Dia begitu kuat sehingga dia tidak perlu dianugerahi gelar penguasa Yun Jin. Lu Yichuan mati rasa. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan getir, Kali ini aku salah. Zua Wen, sangat kuat. Siapa dia? Tiga hari kemudian, rumah Tuan dihancurkan sepenuhnya, dan pasukan Yu Tian Siang yang tersisa pada dasarnya diasingkan. Pemimpin Angkatan Darat Tentara Pembudidaya memimpin Angkatan Darat Tentara Pembudidaya memimpin Angkatan Darat Tentara Pembudidaya Angkatan Darat Tentara, Manor. Sejak saat itu, sang penguasa tertinggi. S. 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 Fan Suang berjalan mendekat dan berlutut di depan Zuo Wen. Dia berkata dengan hormat, Tuan Zuo, segala sesuatu untuk kesengsaraan surgawi telah dipersiapkan. Mata Zuo Wen berbinar, Terima kasih atas kerja kerasmu. Minta anak buahmu untuk membawakan semuanya ke kamarku. Fan Suang ragu-ragu. Tuan Zuo, perkumpulan hati jernih bertanggung jawab atas kesengsaraan surgawi. Mereka masih berada di markas perkumpulan hati jernih. Apa yang terjadi? Zuo Wen menyipitkan matanya dan bertanya. Presiden Lu ingin bertemu Anda. Itulah sebabnya dia menyimpan barang-barang kesengsaraan surgawi. Fan Suang berkata dengan ragu-ragu. Jika dia ingin menemuiku, datang saja ke Overlords Overlord. Mengapa dia menyimpan barang-barang untuk kesengsaraan surgawiku? Mata Zuo Wen berkilat dingin. Mata Fan Suang berkedip. Setelah terdiam beberapa saat, dia melanjutkan, Presiden Lu telah bekerja keras untuk menjadi penguasa Bukit Yunjin selama bertahun-tahun. Tuan Zuo, Anda telah menjadi penguasa. Mungkin dia sedang marah. Zuo Wen mencibir. Kalau begitu, aku akan pergi ke markas besar perkumpulan hati jernih. Fan Suang, beritahukan kepada sepuluh pendekar pedang untuk mengikutiku ke perkumpulan hati jernih. Jantung Fan Suang berdebar kencang. Dia menguatkan diri dan mengangguk. Segera, Zuo Wen memimpin sepuluh pendekar pedang dan Fan Suang ke markas besar perkumpulan hati jernih. Para pengawal perkumpulan hati cerah mengenali Zuo Wen. Oleh karena itu, mereka tidak berani menghentikan Zuo Wen. Residen Lu, keluar dan temui saya. Zuo Wen datang ke halaman markas besar Clear Heart Society. Suaranya bergema di seluruh Clear Heart Society. Setelah beberapa saat, Lu Yichuan memimpin Shen Wang dan beberapa ketua aula masyarakat hati jernih lainnya keluar sambil tersenyum. Tuan Zuo, Anda sudah tiba. Maafkan saya karena tidak keluar untuk menemui Anda. Kata Lu Yichuan sambil tersenyum. Lu Yichuan, aku sangat sabar. Aku akan memberimu waktu 15 menit. Keluarkan barang-barang untuk kesengsaraan surgawi segera. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena mengabaikanmu. Mata Zuo Wen menyala dengan niat membunuh. Dia tidak memberikan wajah apapun kepada Lu Yichuan. Dia telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kesengsaraan surgawi selama berhari-hari. Pada saat ini, Lu Yichuan benar-benar mempermainkannya. Zuo Wen tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit marah. Lu Yichuan merasakan niat membunuh yang mengerikan itu. Ekspresinya sedikit berubah. Namun, dia segera menenangkan diri dan berkata dengan suara rendah, Tuan Zuo, jangan lupa bahwa akulah yang mengangkatmu menjadi wakil presiden perkumpulan hati cerah. Barang-barang untuk kesengsaraan surgawi adalah sumber daya dari masyarakat hati jernih. Meskipun kamu kuat, kamu tidak seharusnya bersikap tidak masuk akal. Ekspresi Zuo Wen menjadi gelap. Dia berkata, Lalu apa yang kamu inginkan? Lu Yichuan tersenyum dan berkata, Tuan Zuo, ini sangat mudah. Selama Anda menyerahkan jabatan Tuan kepadaku, semua sumber daya perkumpulan hati cerah akan menjadi milik Anda. Ekspresi Fan Suang berubah drastis. Dia berkata dengan suara rendah, Presiden Lu, permintaanmu terlalu berlebihan. Saat itu, kamu dikalahkan oleh Yu Tian Xiang dan ditangkap hidup-hidup. Nasibmu tidak diketahui. Jika Tuan Zuo tidak mengalahkan Yu Tian Xiang, apakah kamu masih hidup? Sekarang, bukan saja kamu tidak berterima kasih, kamu bahkan ingin Lord Zuo melepaskan jabatan Lord. Apa hakmu? Lu Yichuan menatap Fan Suang dengan dingin dan melanjutkan, Tuan Zuo, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya lihat kamu tidak peduli dengan posisi Tuan. Selama kamu menyerahkan posisi Tuan kepadaku, semuanya bisa didiskusikan. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi semua permintaanmu. Tatapan mata Zuo Wen tenang. Dia menatap Lu Yichuan dan berkata dengan tenang, Kau ingin aku melepaskan jabatanmu. Lu Yichuan merasakan hawa dingin di tulang punggungnya saat melihat tatapan mata Zuo Wen. Ia menarik nafas dalam-dalam dan membungkuk dalam-dalam. Ia berkata, Inilah yang telah ku kejar selama bertahun-tahun. Ini juga merupakan tujuan yang telah ku usahakan dengan keras selama bertahun-tahun. Kuharap Tuan Zuo dapat memenuhi keinginanku. Tepat saat Lu Yichuan selesai berbicara, aura mengerikan meledak ke arahnya. Lu Yichuan mengerang dan memuntahkan setegup darah. Ia terlempar keluar dalam kondisi mengenaskan dan jatuh terduduk dengan keras ke tanah. Ia memuntahkan setegup darah. Presiden Shen Wang dan kepala olah lainnya segera membantu Lu Yichuan berdiri. Mereka menatap Zuo Wen dengan ngeri. 3722 Lu Yichuan berdiri dengan enggan. Matanya berkilat penuh kebencian saat ia berkata kepada Shen Wang, berikan benda milik Tuan Zuo kepadanya. Shen Wang menganggup dan melemparkan cincin spiritual ke Fan Su Wang. Fan Su Wang memeriksanya dan menganggup ke arah Zuo Wen. Lu Yichuan, jangan lakukan itu lagi. Jangan kira aku sabar. Kalau kau berani mengancamku dengan sesuatu dihadapanku lagi, aku tidak akan mengasihanimu. Setelah Zuo Wen selesai berbicara, dia pergi bersama Fan Su Wang dan 10 pendekar pedang. Presiden, Anda baik-baik saja. Shen Wang dan yang lainnya bertanya dengan gugup. Mata Lu Yichuan penuh dengan kebencian. Dia berkata dengan suara rendah, aku tidak menyangka Zuo Wen akan datang setelah Yu Tian Xiang pergi. Aku telah membesarkan seorang yang tidak tahu terima kasih. Zuo Wen benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Shen Wang menghela nafas dan berkata, Presiden Lu, Zuo Wen terlalu kuat. Dia lebih kuat dari Yu Tian Xiang dan Di Wen Xing. Selain itu, kita tidak memiliki konflik kepentingan dengannya. Tidak perlu membuat hubungan kita tegang. Lu Yichuan berkata dengan dingin, aku masih bisa menantang Zuo Wen. Benda itu akan segera selesai. Begitu benda itu selesai, kekuatanku akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Awalnya, aku berencana menggunakan benda itu untuk menghadapi Yu Tian Xiang. Aku tidak menyangka akan menggunakannya pada Zuo Wen kali ini. Ekspresi Shen Wang berubah drastis. Dia berkata dengan suara rendah, Presiden, benda yang Anda bicarakan itu bukan kodok api, kan? Lu Yichuan menganggup dan berkata, itulah rahasia utama perkumpulan hati jernih kita. Aku sudah mengetahuinya sekarang. Mengapa Di Wen Xing tiba-tiba menyerangku? Dia mungkin mengincar kodok api. Sekarang Di Wen Xing dan Yu Tian Xiang telah dibunuh oleh Zuo Wen, tidak akan ada yang tahu tentang ini. Zuo Wen itu juga tidak akan tahu. Ini satu-satunya kesempatanku. Shen Wang menghela nafas dan tidak mencoba membujuk Lu Yichuan. Dia tahu betul bahwa kegigihan Lu Yichuan untuk menjadi penguasa wilayah Yun Jin bukanlah karena keserakahan atau kesombongan. Semua yang dia lakukan adalah karena sebuah janji. Karena perjanjian inilah Lu Yichuan harus memikul beban berat dan berjalan sempoyongan ke depan. Shen Wang telah menyaksikan Lu Yichuan berjalan sampai ke sini, jadi dia sangat menyadari rasa sakit dan penderitaan yang dialami Lu Yichuan. Ketua Serikat, kami memahami kegigihanmu. Mengenai kodok api, semua saudara di Serikat kami akan berkontribusi. Kami tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Shen Wang tiba-tiba berkata. Lu Yichuan menatap Shen Wang, matanya tiba-tiba basah. Dia berkata dengan suara rendah, Shen Wang, terima kasih karena selalu mendukungku, dan saudara-saudara di Serikat yang tidak pernah meninggalkanku. Shen Wang tersenyum cerah dan berkata, apa yang salah dengan itu? Kami mendirikan Clear Heart Society saat kami tidak punya apa-apa. Sejak awal, kami sependapat dengan Anda, Presiden. Zua Wen menghabiskan tiga hari di Vilagujian untuk menyesuaikan kondisinya sebelum meninggalkan kota Yun Jin. Ketika dia meninggalkan kota utama kali ini, dia tidak memberitahu siapapun. Kesengsaraan penghancur surga terlalu penting baginya. Dia baru saja tiba di kota Yun Jin belum lama ini, jadi dia tidak memiliki dasar apapun dan tidak mempercayai siapapun sepenuhnya. Bahkan sepuluh pengawal pedang, dia tidak sepenuhnya mempercayai mereka. Karena itu, dia tidak mengungkapkan apapun tentang kesengsaraan yang menghancurkan surga. Setelah dia cukup jauh dari kota utama, Zua Wen mendarat di sebuah ngarai terpencil. Ngarai ini sangat besar. Ngarai ini membentang ribuan mil, dan sisi-sisinya selebar puluhan mil. Zua Wen memanggil pedang api guntur, pedang pengorbanan kematian, dan pedang darah abadi dari dunia makro. Sejak ketiga pedang dewa ini memasuki 100 domains, kemajuan kultivasi mereka menjadi jauh lebih cepat. Terutama Zua Wen, yang kultivasinya dekat dengan Zua Wen, telah mencapai kemunduran surga kelima. Meskipun pedang pengorbanan kematian dan pedang darah abadi sedikit lebih lemah, keduanya juga memiliki kultivasi peluruhan surga ketiga. Zua Wen menyerahkan beberapa cakram susunan kepada Xiao Hei dan memperingatkan, Xiao Hei, aku akan mengalami kesengsaraan. Kesengsaraan ini akan sangat mengerikan. Saya takut menarik perhatian. Tempatkan susunan penyembunyian ini di luar Ngarai dan cobalah sembunyikan kesengsaraanku. Lindungi aku juga. Jika ada yang datang, beritahu aku terlebih dahulu agar aku bisa bersiap. Xiao Hei mengambil cakram Arai dan dengan sungguh-sungguh setuju. Kemudian, dia meninggalkan Ngarai dengan pedang pengorbanan kematian dan pedang abadi darah. Zua Wen berdiri di tengah Ngarai dan mengeluarkan tumpukan barang untuk kesengsaraan dari cincin rohnya. Ini semua adalah barang yang dikumpulkan Fan Suang untuknya. Karena dia tahu kesengsaraannya akan luar biasa, dia telah meminta Fan Suang untuk mengumpulkan banyak barang. Mari kita mulai. Zua Wen tidak lagi menahan auranya. Dalam sekejap, dia berhasil menembus puncak kehancuran surga kelima dan melangkah ke tahap transformasi ilahi. Pada saat ini, awan di langit berubah. Di bawah tatapan mata Zua Wen yang terkejut, lubang hitam muncul satu demi satu. Total ada tiga lubang hitam yang mengambang di langit. Di dalam setiap lubang hitam, ada aura kesengsaraan yang sangat mengerikan yang sedang terbentuk. Tubuh Zua Wen menegang saat dia mengerahkan sepenuhnya kekuatan ilahi yang hancur di dalam tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa kesengsaraan ini akan lebih mengerikan daripada kesengsaraan pembusukan surga kelima. Dia tidak bisa terlalu ceroboh. Saat Zua Wen mulai melampaui kesengsaraan, seorang pria dan seorang wanita muncul di luar gerbang kota Yunjin. Mereka adalah seorang pria tua berambut putih dan seorang wanita muda yang cantik. Aku tidak menyangka kota Yunjin begitu jauh dari hutan Changyun. Kami butuh waktu tujuh atau delapan bulan untuk sampai di sini dengan berjalan kaki. Wanita muda itu menatap gerbang kota besar di depannya dan berkata dengan penuh semangat. Orang tua itu juga terharu. Dia menghela nafas dan berkata, hutan Changyun dianggap sebagai perbatasan kota Yunjin. Perjalanannya sangat jauh. Jika kita bisa menggunakan kapal dewa dan susunan teleportasi di desa-desa, kita bisa mencapai kota Yunjin dalam waktu kurang dari sebulan. Wanita muda itu mengerutkan bibirnya dan berkata, baik itu susunan teleportasi atau kapal dewa, harganya terlalu mahal. Kita tidak mampu membelinya. Jika Zhuawan ada di sini, dia tidak akan asing dengan lelaki tua dan perempuan muda itu. Kedua orang ini adalah apoteker Lu dan Lu Miaozen. Mereka juga adalah dermawan Zhuawan yang menyelamatkannya saat pertama kali memasuki wilayah terikat. Mereka berdua tidak seberuntung Zhuawan. Begitu mereka meninggalkan hutan Changyun, mereka dapat bertemu dengan karavan dan penjaga yang dapat mengambil kapal dewa secara gratis. Mereka berdua berjalan kaki dari hutan Changyun menuju kediaman penguasa kota Yunjin. Lagipula, mereka tidak memiliki banyak batu batas dan tidak memiliki uang tambahan untuk menggunakan susunan teleportasi atau menaiki kapal dewa. Oleh karena itu, meskipun mereka berdua meninggalkan hutan Changyun lebih dari setengah tahun lebih awal dari Zhuawan, mereka tiba di kota Yunjin beberapa hari lebih lambat dari Zhuawan. Penguasa kota Yunjin seharusnya tetap Yutian Siang. Meskipun baru-baru ini ada pemilihan penguasa, dengan kekuatan Yutian Siang, dia seharusnya bisa mempertahankan posisi penguasa. Kata apoteker Lu sambil tersenyum. Kalian berdua orang luar, kan? Penguasa kota Yunjin bukan lagi Yutian Siang. Seorang pria yang lewat tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela ketika dia mendengar kata-kata apoteker Lu. Apoteker Lu bertanya dengan rasa ingin tahu, bukan Yutian Siang. Mungkinkah telah digantikan oleh Lu Yichuan, Presiden Masyarakat Hati Jernih? Apoteker Lu memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan di kota Yunjin. Dia tahu bahwa Lu Yichuan sangat kuat dan merupakan pesaing kuat untuk posisi penguasa kota Yunjin. Karena Yutian Siang bukan lagi Tuan, maka yang bisa menjadi penggantinya hanyalah Lu Yichuan. Itu juga bukan Lu Yichuan. Itu adalah seorang pria yang tiba-tiba muncul. Ku rasa namanya Zuo Wen. Kata pria itu. Apa, Zuo Wen? Mulut apoteker Lu dan Lu Miaozen ternganga karena terkejut. 3.723 Hah, apakah Anda kenal Tuan Zuo? Seorang pria yang lewat bertanya dengan heran ketika dia melihat ekspresi di wajah apoteker Lu dan Lu Miaozen. Apoteker Lu melambaikan tangannya dan berkata, Ku rasa tidak. Namun, aku punya teman lama dengan nama yang sama. Namun, kekuatannya sangat lemah, jadi kemungkinan besar dia memiliki nama yang sama. Pria yang lewat menganggup dan tidak terlalu memikirkannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya, dia memasuki kota utama. Kakek, mungkinkah Tuan Zuo benar-benar kakak Zuo? Lu Miaozen bertanya dengan ragu. Apoteker Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, Meskipun aku tidak mengetahui tingkat kultifasi Zuo Wen secara pasti, aku dapat merasakan bahwa dia tidak memiliki tingkat kultifasi pemecah langit. Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk menjadi penguasa Yun Jin. Terlebih lagi, dia menderita luka yang sangat serius. Dia harus menjalani pemulihan di suku Yuan setidaknya selama beberapa bulan. Mustahil baginya untuk mencapai Yun Jin Reach sebelum kita. Lu Miaozen menganggup dan mengganti topik pembicaraan, Kakek, menurutmu apakah sekte kenaikan benar-benar akan merekrut murid di Bukit Yun Jin? Apoteker Lu tersenyum dan berkata, Ya, kakekmu telah berkelana di antara pegunungan Yun Jin dan hutan awan abu selama bertahun-tahun. Di Prefektur Ji, lima sekte akan datang ke berbagai wilayah di bawah Prefektur Ji untuk merekrut murid-murid berbakat setiap 10 tahun. Miaozen, dengan akar taummu, sudah lebih dari cukup bagimu untuk bergabung dengan sekte kenaikan, yang memiliki fondasi terkuat di antara lima sekte. Mata indah Lu Miaozen meredup dan berkata, Kakek, jika aku bergabung dengan sekte kenaikan, bisakah kau bergabung dengan sekte itu bersamaku? Apoteker Lu tersenyum dan membelai rambut indah Lu Miaozen dan berkata, Kakek sudah sangat tua, jadi saya tidak bisa pergi. Namun, Miaozen, kamu harus ingat bahwa suatu hari nanti Kakek akan meninggalkanmu. Kamu harus belajar memperbaiki diri, mengerti. Mata Lu Miaozen menampakkan cahaya tegas saat dia menganggup dengan berat. Gemuruh. Tiba-tiba, suara guntur yang memekatkan telinga datang dari puluhan mil jauhnya dari kota utama. Lu Miaozen, apoteker Lu, dan orang banyak di gerbang kota tidak dapat menahan diri untuk mengangkat kepala. Mereka melihat seekor ikan terbang besar yang panjangnya lebih dari 10 ribu kaki jatuh dari langit. Aura ikan terbang itu sangat mengerikan. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kilatan petir yang terus-menerus berderak. Aura itu sangat menusuk telinga. Empat sosok berdiri di punggung ikan terbang itu. Pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan wajah agak pucat. Dua wanita cantik dengan tubuh anggun menempel di tubuh pemuda itu. Napas mereka seperti bunga anggrek, dan sangat menggoda. Di belakang mereka bertiga berdiri seorang pria berjubah hitam dan berkerudung. Akan tetapi, karena tudung kepala, wajah lelaki itu tertutup dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Setelah ikan terbang itu darat di tanah, semua orang di gerbang kota tanpa sadar mundur ke samping dan membuka jalan. Kebanyakan dari mereka adalah para pembudidaya yang tidak terlalu kuat, atau manusia biasa yang memiliki kekuasaan dan status. Meskipun mereka berempat tidak menunjukkan aura yang kuat, hanya ikan terbang yang mereka kendalikan yang luar biasa. Mereka jauh lebih kuat daripada mereka berempat. Dapat dilihat bahwa keempat orang ini bukanlah orang biasa. Ini adalah kota utama Yunjin. Apakah disinilah di Wensing menghilang? Pemuda berwajah pucat itu berbicara dengan nada acuh-ta'acuh sambil memeluk kedua wanita itu. Tak lama kemudian, ia mengamati gerbang kota besar di depannya. Benar sekali, di Wensing datang ke sini atas perintah Tuan Muda untuk mencari benda itu. Karena dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak, sepertinya misinya telah gagal, kata pria berjubah hitam itu dengan suara yang dalam. Huff! Tampaknya perkumpulan mingsin memiliki beberapa keterampilan. Karena dia dapat menyingkirkan di Wensing, itu berarti perkumpulan mingsin telah menguasai, kata Kapi. Wajah pemuda itu menjadi gelap. Pria berjubah hitam itu menganggup dan berkata, seharusnya begitu. Kodok api, yang dikuasai masyarakat mingsin sudah rusak parah, dan hanya sebagian kecil saja yang tersisa. Namun, jika mereka benar-benar dapat membangkitkan kekuatan pecahan kodok api, melenyapkan di Wensing akan menjadi hal yang mudah. Pemuda itu berkata dengan tenang, namun, dengan adanya dirimu di sini, bahkan jika mereka dapat melepaskan kekuatan katak api, lalu kenapa? Bagaimanapun, itu hanyalah senjata bintang yang sangat rusak dan kuat. Kekuatannya paling-paling setara dengan senjata ilahi pemecah langit tingkat tiga. Pria berjubah hitam itu menganggup dan berkata, Tuan muda benar, bawahan ini akan melakukan yang terbaik dan tidak akan mengecewakan Anda. Pemuda itu menganggup dan dengan acu-ta'acu melirik kerumunan yang gemetar di gerbang kota. Jejak penghinaan melintas di matanya. Ketika tatapannya jatuh pada Lumiauzen, tatapannya tiba-tiba terhenti. Dia dengan hati-hati mengamati Lumiauzen, dan matanya menunjukkan ekspresi gembira. Wanita ini, aura air di tubuhnya sangat padat. Ini adalah akar air spiritual. Pria muda itu tiba-tiba berkata dengan penuh semangat. Apa itu sebenarnya akar air spiritual? Ini adalah akar dao tingkat tertinggi yang sulit ditemukan dalam seratus tahun. Itu adalah bahan terbaik untuk tungku kultivasi. Tuan muda, Anda sungguh beruntung telah menemukan benda bermutu tinggi seperti itu. Pria berjubah hitam itu juga memperhatikan aura air pekat di tubuh Lumiauzen, dan dia buru-buru memberi selamat kepada pemuda itu. Jangan bersikap lin-plan. Cepat bertindak dan tangkap wanita ini untukku. Dengan wanita ini, kultivasi tuan muda ini akan maju pesat. Mari kita lihat siapa di klan murong yang berani mengatakan bahwa bakat alamiku lebih rendah daripada kakakku. Pria muda itu tertawa gembira. Pria berjubah hitam itu menganggup dan melangkah maju untuk melesat ke arah Lumiauzen. Saat Lumiauzen menyadari bahwa pemuda itu sedang mengamatinya, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Kini, ketika dia melihat lelaki berjubah hitam itu benar-benar melesat ke arahnya, kedua matanya yang indah menampakkan ekspresi ketakutan. Dia benar-benar tidak dapat mengerti mengapa seorang ahli penghancur langit yang agung seperti pemuda itu mau bertindak melawannya. Miaouzen, cepat lari ke kota utama. Alkemis Lu mengeluarkan cakram formasi dari sakunya dan tiba-tiba melemparkannya. Kemudian, dia menarik Lumiauzen dan menyerbu ke kota utama. Pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya dengan santai. Dia tidak peduli dengan cakram formasi yang dilemparkan Alkemis Lu. Di matanya, Alkemis Lu hanyalah manusia biasa yang seperti semut. Seberapa kuatkah cakram formasinya? Akan tetapi, ia segera menyadari bahwa cakram formasi itu baru saja menyentuhnya ketika cakram itu langsung hancur sendiri. Dan sosoknya pun terhenti pada saat ini. Justru karena inilah Alkemis Lu dan Lumiauzen telah melarikan diri ke kota utama. Berengsek! Aku benar-benar ditipu oleh seorang manusia. Mata lelaki berjubah hitam itu tampak suram saat ia dengan cepat mengejar ke gerbang kota. Tak lama kemudian dia keluar lagi dari gerbang kota dengan ekspresi muram. Di mana mereka? Pemuda itu bertanya sambil mengerutkan kening ketika melihat pria berjubah hitam keluar dengan tangan kosong. Lelaki berjubah hitam itu menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda, meskipun lelaki tua itu seorang manusia biasa, dia punya beberapa trik tersembunyi. Setelah mereka memasuki kota utama, aku benar-benar tidak bisa merasakan aura mereka lagi. Wajah pemuda itu muram. Dia berjalan mendekat dan menamparkan pria berjubah hitam itu. Dia berkata dengan dingin, Sampah, kau bahkan bisa kehilangan jejak manusia. Pria berjubah hitam itu menutupi wajahnya, tidak berani membantah. Kali ini, memang itu tanggung jawabnya. Siapkan formasi kurungan di Bukit Yunjin. Mulai sekarang, orang-orang di Bukit Yunjin tidak akan bisa melangkah keluar dari kota utama. Baik kodok api dari perkumpulan hati jernih maupun wanita dengan akar air roh itu, aku menginginkan keduanya. Ucap pemuda itu dengan dingin. 3724 Gelombang kuat Arai Dao menyebar di sekitar kota utama. Seketika, kota utama dikelilingi oleh gelombang kuat Arai Dao, membentuk penghalang yang tidak bisa ditembus. Ketika Arai Dao terbentuk, semua kultifator di kota utama tampaknya telah merasakannya. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas kota utama. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpastian. Di Villa Gujian, 10 pengawal pedang yang tengah berkultifasi di halaman, membuka mata mereka. Mereka melihat ke atas kota utama dan ekspresi mereka berubah. Kaka, ada gelombang kuat Arai Dao di sekitar kota utama. Seseorang telah mendirikan Arai Dao yang tidak dikenal di luar kota utama. Kata Ten Swat sambil mengerutkan kening. Wan Swat tampak serius dan berkata, apa yang terjadi? Seseorang berani mendirikan Arai Dao di sekitar kota utama di kota Yunjin. Siapa yang berani seperti itu? Pada saat itu, pemimpin pasukan kultifator bergegas masuk dari luar. Satu pedang, dimanakah tuan besar? Seseorang telah memasang Arai penjara di luar kota utama. Mereka mencoba memenjarakan semua orang di kota utama. Kata pemimpin pasukan kultifator dengan ekspresi panik. Kau tahu siapa yang melakukannya? Tanya Wan Swat dengan marah. Ada empat orang. Kami belum tahu siapa mereka. Mereka sedang menuju ke Vila Gujian. Pemimpin pasukan kultifator berkata dengan suara rendah. Ayo pergi. Mari kita laporkan pada tuan besar. Wan Swat berdiri dan memimpin beberapa dari mereka ke kamar Zwawen. Namun, tidak ada jawaban setelah mengetuk pintu berkali-kali. Tuan besar tidak ada di kota utama sekarang. Dia pergi pagi-pagi sekali. Apa yang telah terjadi? Vansuang masuk dari koridor dan bertanya pada Wan Swat dan yang lainnya. Mata Wan Swat dan yang lainnya berbinar. Mereka sudah menduga kemana Zwawen pergi. Maka, si pedang satu pun menceritakan kepada Vansuang segala sesuatu yang terjadi di kota utama. Apa? Siapakah keempat orang itu? Beraninya mereka melakukan hal yang begitu berani. Wajah Vansuang berubah. He he, berani, Tuan muda kita adalah putra keluarga murong. Dengan statusnya, bahkan jika dia membunuh semua orang di kota Yunjin, dia tetap akan dimaafkan. Tapi kalianlah orang-orang yang berani membuat keributan besar seperti itu. Vansuang dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. Mereka melihat sebuah perahu kecil mengapung di atas vila gujian. Empat sosok berdiri di atas kapal dewa. Sosok yang berbicara adalah pria berjubah hitam. Keluarga murong. Vansuang dan sepuluh pendekar pedang terkejut. Mereka bukan orang asing bagi keluarga murong. Bagaimanapun, mereka adalah salah satu dari empat keluarga besar pengawas prefektur Provinsi Ji. Bagaimanapun, keluarga murong menguasai puluhan wilayah seperti Bukit Yunjin. Mengingat kekuatan keluarga murong, akan mudah bagi mereka untuk menghancurkan Bukit Yunjin. Tuan muda murong, kami tidak tahu kalau Anda datang dari jauh, kami telah mengabaikan Anda. Aku jadi penasaran, mengapa Tuan muda murong datang ke Bukit Yunjin kali ini. Jika ada yang bisa dilakukan kediaman penguasa, kami akan melakukannya tanpa ragu. Vansuang bereaksi cepat. Dia segera mengubah sikapnya dan berkata dengan rendah hati. Pemuda itu memeluk pelayan cantik itu dengan kedua tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya benar-benar punya sesuatu untuk diminta dari Istana Raja Besar. Sambil berbicara, pemuda itu melemparkan bola kristal ke Vansuang. Kerahkan kekuatan dari Overlord's Mansion dan tangkap wanita di dalam bola kristal. Begitu kita menangkapnya, aku akan segera menyingkirkan arai penjara di luar kota utama. Kata pemuda itu acuh-ta'acuh. Vansuang mengambil bola kristal dan melihat wajah Lumiao Zen di dalamnya. Tuan muda murong, jangan khawatir. Kami akan menangkap wanita ini secepatnya. Meskipun Vansuang tidak tahu apa hubungan antara wanita ini dan pemuda itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa menolak Tuan muda murong. Jika tidak, kediaman Tuan besar akan tamat. Dia bisa merasakan aura pria berjubah hitam itu sangat kuat, jauh lebih kuat daripada di Wensing. Baiklah, setelah kita menangkap wanita ini, gunakan bola kristal untuk menghubungiku. Setelah pemuda itu selesai berbicara, kapal dewa menghilang dari langit di atas vila. Mengapa keluarga murong tiba-tiba datang ke Bukit Yunjin? Tanya si pedang dengan bingung. Vansuang menggelengkan kepalanya. Dia juga bingung. Bukit Yunjin adalah tempat yang sangat kecil. Mengapa keluarga murong tertarik padanya? Dia tidak dapat mengetahuinya. Setelah kapal dewa meninggalkan Bukit Gujian, ia langsung menuju markas besar masyarakat hati jernih. Di sebuah ruang rahasia di markas besar perkumpulan hati cerah, Lu Yicuan duduk bersilah. Sebuah pecahan kecil seukuran kuku jari melayang di depannya. Pecahan itu memancarkan aura api yang berkobar. Suhu aura itu sangat tinggi dan terus meningkat. Akhirnya, ia berubah wujud menjadi seekor kodok. Katak itu terbakar oleh api. Ketika membuka mulutnya, ia menyemburkan lautan api yang tak berujung. Ketika menutup mulutnya, lautan api itu pun habis dilahap. Katak api itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas api dan memasuki lengan kanan Lu Yicuan, membentuk pola katak api. Namun polanya sangat ilusif dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Lu Yicuan tiba-tiba membuka matanya. Matanya berbinar karena kegembiraan. Dia tidak bisa menahan tawa. Akhirnya aku menyatu dengan kekuatan kodok api. Dengan kodok api, Zuawan bukanlah tandinganku. Ketika Lu Yicuan berjalan keluar dari ruang rahasia, dia melihat ratusan kultifator dari masyarakat hati jernih duduk bersila di halaman besar di luar ruang rahasia. Shen Wang duduk di depan. Namun, ratusan orang itu semuanya pucat dan bibir mereka pecah-pecah. Mereka tampak sangat lemah. Lu Yicuan berlutut di depan mereka dan berkata, semuanya, terima kasih telah berbagi esensi darah untuk membantuku memelihara kodok api. Kalau tidak, aku tidak akan berhasil mengaktifkan kekuatan kodok api. Kalian semua adalah dermawanku. Shen Wang berdiri dengan susah payah dan membantu Lu Yicuan berdiri. Presiden, Anda terlalu sopan. Jika kau mampu mengendalikan kekuatan kodok api, itu akan bermanfaat bagi masyarakat hati jernih kami. Kemakmuran masyarakat hati jernih sepenuhnya bergantung pada Anda, Presiden. Lu Yicuan menangis bahagia. Ia telah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hari ini. Pada akhirnya, surga tidak mengecewakan mereka yang bekerja keras. Ia berhasil. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat pada saat ini, suara mengerikan terdengar dari markas besar Clear Heart Society. Lu Yicuan, keluarlah. Bersamaan dengan suara gempa terdengar teriakan keras. Lu Yicuan sedikit mengernyit dan mendongak. Ia melihat sebuah kapal dewa telah muncul di langit di atas Clear Heart Society. Seorang pria berjubah hitam berdiri di haluan kapal dewa. Dia dengan santai melancarkan serangan yang mendarat di markas besar Clear Heart Society dan menyebabkan kerusakan besar. Lu Yicuan sangat marah. Setelah meminta Shen Wang dan yang lainnya untuk bersembunyi di ruang rahasia, dia melompat ke puncak menara tertinggi di Clear Heart Society dan berkata dengan dingin, Aku Lu Yicuan. Mengapa kamu bersikap kejam di Clear Heart Society ku? Pria berjubah hitam itu berhenti menyerang dan menatap Lu Yicuan di puncak menara. Dia menyeringai dan berkata, Jadi, kau Lu Yicuan. Kami dari keluarga Murong. Serahkan kodok api itu. Kami akan membiarkan mayatmu utuh. Pupil mata Lu Yicuan mengecil. Dia tidak menyangka keluarga Murong akan datang mencarinya. Mereka adalah salah satu dari empat keluarga besar di Provinsi Ji. Kekuatan mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Bukit Yunjin. Saya tidak tahu kodok api apa yang sedang kamu bicarakan. Kau salah orang, kata Lu Yicuan dengan suara rendah. Pria berjubah hitam itu menyeringai dan melangkah maju. Dia mengepalkan tangan kanannya dan mengarahkannya ke arah Lu Yicuan. Elit perubahan yang menginjak-injak surga. Ekspresi Lu Yicuan berubah drastis. Serangan pria berjubah hitam itu memberinya terlalu banyak tekanan. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan kodok api. Dalam sekejap, kobaran api membentuk perisai api bumi yang terus berputar di depannya. Wah! Tinju pria berjubah hitam itu mendarat di perisai api. Tinjunya berhenti sejenak sebelum perisai api itu hancur. Namun, pria berjubah hitam itu terpaksa mundur beberapa langkah di udara. 3725 Di kedalaman ngarai, sesosok tubuh hangus jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Kekuatan dahsyat dari tabrakan itu menyebabkan seluruh ngarai bergetar hebat. Sosok yang hangus itu menghantam dasar ngarai, membentuk kawah besar yang dalamnya beberapa ratus kaki. Wus! Wus! Xiao Hei, dengan pedang abadi darah dan pedang kematian pengorbanan, bergegas dari tepi jurang. Ketika dia melihat lubang dalam di bawah jurang, ekspresinya berubah drastis. Astaga, kesengsaraan penghancur surga milik bocah ini terlalu mengerikan. Dia akan baik-baik saja, kan? Xiao Hei bergegas masuk ke dalam lubang. Tidak lama kemudian, Xiao Hei menyeret keluar sosok manusia hangus dari kedalaman lubang. Bos! Apakah Tuhan sudah meninggal? Pedang peridara dengan hati-hati mendekat dan menyentuh tubuh Zua Wen dengan gagangnya, tetapi Zua Wen tetap tidak bergerak. Sialan! Apa yang kau bicarakan? Xiao Hei mengangkat cakar kecilnya dan menamparkan pedang abadi darah, menyebabkannya berteriak. Dia kemudian menatap Zua Wen dengan ekspresi serius. Pada saat ini, aura Zua Wen sangat lemah sehingga hampir tidak terdeteksi. Namun, Xiao Hei terhubung secara mental dengan Zua Wen. Dia bisa merasakan bahwa Zua Wen masih hidup. Tiba-tiba sosok manusia hangus itu membuka matanya, dan cahaya terang keluar dari matanya. Kemudian, dia duduk bersilah, dan aura di tubuhnya terus meningkat. Sepertinya dia baik-baik saja. Xiao Hei meminta pedang abadi darah dan pedang kematian pengorbanan untuk menjauh dari Zua Wen. Dia berdiri di samping dan diam-diam memperhatikan Zua Wen berkultifasi. Aura Zua Wen menjadi semakin luas. Saat ia melewati kesengsaraan, ia telah menembus ke alam transformasi ilahi awal. Tetapi sekarang, auranya masih bertumbuh, dan tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Tahap awal alam transformasi ilahi. Tahap tengah alam transformasi ilahi. Tahap akhir alam transformasi ilahi. Baru ketika ia mencapai puncak alam transformasi janin ilahi, aura kebangkitan Zua Wen melambat dan lenyap sepenuhnya. Dia telah mengatasi kesengsaraan penghancur surga dengan susah payah, dan dia bahkan telah menerobos ke tahap puncak tahap transformasi janin ilahi. Namun, Zua Wen tidak bangun, tetapi terus berkultifasi. Dalam jiwanya, batu kata Tai mendidih. Karakter-karakter misterius dan kuat terus mengalir ke dalam pikirannya, memungkinkannya untuk menyerap dan mencernanya. Benar saja, ini adalah teknik kultivasi dari teknik Grand Miss Primordial. Teknik Primordial-Primordial memiliki ambang batas yang sangat tinggi. Seseorang hanya dapat mengolahnya setelah menembus surga. Selain itu, teknik ini juga sangat mendalam. Namun bagi Zua Wen, yang memiliki kemampuan pemahaman tinggi, memahami teknik Primordial Grand Miss tidaklah sulit. Belum lagi, ia telah mempelajari teknik Primordial Grand Miss berkali-kali. Selain itu, ia memiliki dasar mantra Primordial yang ia ciptakan sendiri. Oleh karena itu, efek dari kultivasi teknik Primordial Grand Miss untuk sementara ternyata sangat bagus. Xiao Hei memperhatikan bahwa energi ungu mulai melonjak di sekitar Zua Wen. Energi ungu ini bukan lagi kabut ungu seperti di masa lalu, tetapi sejenis energi yang mirip gelombang ungu. Energi ini jauh lebih kuat daripada kabut ungu yang terbentuk dari kultivasi teknik kabut agung primordial. Selain itu, kekuatan ilahi yang hancur dalam tubuh Zua Wen juga mengalami transformasi pada saat ini. Kekuatan itu menjadi lebih kuat dan tangguh. Dua jam kemudian, Zua Wen perlahan membuka matanya. Pupil matanya berubah menjadi warna ungu tua. Ketika Zua Wen berdiri, riak ungu yang terlihat dengan mata telanjang menyebar ke segala arah dengan dirinya sebagai pusatnya. Kemanapun riak ungu itu lewat, tanah retak dan hancur. Retakan tebal muncul di ngarai di sekitarnya. Astaga, kekuatan macam apa ini? Ayo kita menjauh darinya. Mata Xiao Hei hampir keluar dari rongganya saat dia melihat gelombang ungu. Dia bisa merasakan aura kematian yang kuat dari gelombang ungu ini. Dia tidak ragu bahwa jika dia secara tidak sengaja bersentuhan dengan gelombang ungu ini, dia pasti akan mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Seketika, ngarai besar itu runtuh akibat denyut riak ungu dan rata dengan tanah. Bocah Zua Wen ini terlalu gegabuh. Dia tidak mengendalikan kekuatannya dan sekarang dikubur hidup-hidup. Xiao Hei menatap ngarai yang runtuh dengan ekspresi khawatir. Zua Wen masih berada di dalam ngarai. Sekarang ngarai itu telah runtuh, Zua Wen juga terkubur di dalamnya. Ledakan. Tepat saat Xiao Hei sedang khawatir, sebuah lubang besar muncul di reruntuhan ngarai. Kemudian, sesosok tubuh terbang keluar dari lubang dan mendarat dengan ringan tidak jauh dari reruntuhan ngarai. Berat, apakah benar-benar hanya berada di tahap transformasi janin ilahi? Bukankah kamu terlalu kuat? Xiao Hei buru-buru mendekat. Dia ingin tahu apa yang sedang terjadi. Zua Wen mengepalkan tangannya, hatinya dipenuhi kegembiraan. Dia akhirnya berhasil menghancurkan surga. Selain itu, dia juga telah sepenuhnya memahami teknik kekacauan primordial abadi pada saat yang sama. Dia bisa merasakan kekuatan penghancur yang dahsyat dari kekuatan ini. Meskipun dia hanya berada di puncak tahap transformasi janin ilahi, dia tahu bahwa dalam hal kekuatan murni, dia tidak lebih lemah dari seorang kultifator di puncak tahap transformasi menginjak surga. Jika dia menggunakan akal ilahinya dan kartu truf lainnya, dia bahkan mungkin dapat melawan seorang kultifator pada tahap transformasi Dewa Kekosongan. Itu benar, aku sudah berada di puncak tahap transformasi janin ilahi. Kekuatanku jauh melampaui tahap transformasi janin ilahi dan tahap transformasi roh, kata Zua Wen kepada Xiao Hei sambil tersenyum. Dasar orang aneh, kau baru saja menghancurkan surga, dan kau sudah memiliki kekuatan yang mengerikan. Kau juga orang aneh di Hundred Realms, gerutu Xiao Hei. Baiklah, saatnya kita kembali ke kota utama. Zua Wen tersenyum sambil mengeluarkan satu set pakaian baru dari dunia besar. Setelah mengenakannya, dia memanggil Xiao Hei, pedang abadi darah, dan pedang pemorbanan kematian kembali ke dunia besar. Kemudian, dia mengeluarkan kapal dewa dan dengan cepat terbang menuju kota utama. Kau pasti orang yang membunuh di Wen Sing. Kamu baru saja mencapai puncak tahap transformasi roh. Setelah menyatu dengan kekuatan katak api, kamu seharusnya bisa mencapai tahap tengah atau tahap akhir dari tahap transformasi menginjak surga. Tidak sulit untuk membunuh di Wen Sing. Pria berjubah hitam itu mencibir. Niat membunuh di matanya tidak lagi tersembunyi. Ekspresi wajah Lu Yichuan sedikit berubah. Di Wen Sing berasal dari keluarga Murong. Jadi kamu tidak tahu. Benar? Di Wen Sing dikirim oleh tuan mudaku. Kupikir dengan kekuatan di Wen Sing, akan mudah baginya untuk mendapatkan kodok api. Aku tidak menyangka dia akan mati di bukit Yun Jin. Dasar sampah. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Serahkan kodok api itu dan bunuh dirimu sendiri. Aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Kata pria berjubah hitam itu dengan acuh-ta'acuh. Ekspresi Lu Yichuan menjadi gelap, tetapi dia tertawa keras. Kau terlalu percaya diri. Menurutku, kamu mungkin tidak cocok untukku. Setelah berkata demikian, Lu Yichuan menghentakkan kaki kanannya dan melesat ke arah pria berjubah hitam itu bagaikan meteor. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Pria berjubah hitam itu mencibir. Tangan kanannya berubah menjadi cakar dan mengeluarkan petir hitam aneh. Saat Lu Yichuan tiba, tangan kanannya berubah menjadi cakar dan menyerang Lu Yichuan. Lu Yichuan tidak mau kalah. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Aura yang menyala-nyala menyebar dan membentuk lautan api yang mengerikan di langit. Lu Yichuan sangat pintar. Saat dia menyerang pria berjubah hitam, dia telah memindahkan medan perang dari komunitas hati cerah. Ledakan, ledakan, ledakan. 3726. Ledakan. Sekitar seperempat jam kemudian, sebuah sosok jatuh dari langit dalam keadaan menyedihkan dan menghantam tengah jalan di bawahnya, menghancurkan jalan tersebut hingga berkeping-keping. Para pembudidaya dan manusia di kota utama telah lama menjauhkan diri dari pertempuran antara kedua belah pihak. Mereka semua gemetar ketakutan saat menyaksikan pertempuran antara kedua belah pihak. Terutama saat mereka melihat lelaki berjubah hitam berdiri di udara, mereka tahu bahwa dia adalah seorang pejuang perubahan sejati yang mampu menginjak-injak surga. Bukit Yunjin belum pernah melihat pembangkit tenaga listrik sebesar itu sebelumnya. Lu Yichuan tiba-tiba bangkit dari reruntuhan jalan. Tubuhnya terbakar oleh kobaran api. Api itu terus membakar dan menyebar ke sekujur tubuhnya, membentuk wujud seekor katak. Oh, menarik. Kamu telah menyatu dengan kodok api sejauh ini. Itu sungguh mengejutkan. Pria berjubah hitam itu tampak terkejut saat melihat api berkobar di sekitar tubuh Lu Yichuan membentuk bayangan seekor katak. Sayangnya, kamu masih terlalu lemah. Kamu masih belum sebanding denganku. Pria berjubah hitam itu mencibir sambil membentuk segel dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, petir hitam pekat keluar dari tubuhnya dan berputar di sekelilingnya. Kemudian, petir itu mengembun di punggungnya dan membentuk sepasang sayap petir hitam. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, pria berjubah hitam itu muncul di depan Lu Yichuan. Lu Yichuan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ledakan. Tangan kanan pria berjubah hitam itu membentuk cakar. Petir hitam yang kuat meledak dan mendarat dengan keras di dada Lu Yichuan. Sangat cepat. Lu Yichuan hanya mengucapkan kalimat itu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk membela diri karena dadanya dipukul. Tangan kanan pria berjubah hitam itu langsung menembus Lu Yichuan. Petir hitam itu seperti belatung yang menyebar ke seluruh tubuh Lu Yichuan. Mereka melumpuhkan gerakannya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Api yang berkobar di tubuh Lu Yichuan ditekan oleh api hitam. Bayangan kodok yang terbentuk oleh api juga menghilang. Lu Yichuan, aku bisa katakan padamu bahwa aku bukanlah pembangkit tenaga perubahan penginjak langit biasa. Aku hanya selangkah lagi dari transformasi dewa kekosongan. Aku bisa menghitung jumlah kultifator tahap transformasi menapaki langit yang dapat mengalahkanku dengan jari-jariku di seluruh gubernur prefektur Ji. Tidak diragukan lagi kau akan kalah dariku. Pria berjubah hitam itu tidak berekspresi. Tangan kanannya yang telah menembus dada Lu Yichuan tiba-tiba meremas. Seketika kilat hitam pekat muncul seperti belenggu memenjarakan Lu Yichuan di dalam kilat hitam itu. Lu Yichuan tiba-tiba memuntahkan setegup darah. Seluruh tubuhnya terbungkus petir hitam. Dia jatuh terduduk dengan keras. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Tria berjubah hitam itu mendarat di samping Lu Yichuan dan mencengkramnya. Dia melangkah ke langit dan mendarat di kapal, melemparkan Lu Yichuan ke kaki pemuda pucat itu. Tuan muda, bawahanmu tidak mengecewakanmu. Kami telah menangkap Lu Yichuan. Tria berjubah hitam itu berkata dengan hormat. Pemuda itu menganggup dan berkata puas, Deki, bagus sekali. Segel Lu Yichuan dulu, dan saat kita kembali, aku akan meminta seseorang untuk mengeluarkan katak api dari tubuhnya. Tria berjubah hitam itu menganggup. Setelah mematahkan anggota tubuh Lu Yichuan, dia memenjarakannya dan melemparkannya ke sisi geladak. Sekarang, mari kita pergi ke Istana Raja dan menunggu kabar penangkapan mereka. Kata pemuda itu dengan acuh tak acuh. Ketika Zuawan kembali ke kota utama, dia langsung tercengang. Dia berhenti di pintu masuk kota. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kota utama dikelilingi oleh formasi penyegel dia bisa merasakan bahwa formasi penjara itu sangat kuat. Setidaknya itu setara dengan formasi pemecah langit tingkat dua. Siapa yang berani menimbulkan masalah di wilayahku? Zuawan mendengus dingin. Tangan kanannya membentuk cakar dan mendarat di permukaan formasi penjara. Gelombang ungu menyebar dari tangan kanannya. Tiba-tiba, formasi penjara itu bergetar hebat dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Pada akhirnya, formasi itu runtuh. Itu adalah tuan besar. Ada dua penjaga di gerbang kota. Ketika mereka melihat Zuawan dengan santai menghancurkan formasi penjara, mereka menjadi bersemangat. Apakah kamu tahu apa yang terjadi di kota utama? Zuawan bertanya dengan rasa ingin tahu. Seperti ini. Kedua penjaga itu menceritakan semua yang telah terjadi kepada Zuawan. Ketika mendengar itu, wajah Zuawan menjadi gelap dan dia berpikir keras. Dari apa yang dikatakan kedua penjaga itu, pemuda yang tiba-tiba-tiba di kota utama bukanlah orang biasa. Terlebih lagi, dia mendengar bahwa ada pertempuran hebat di kota utama antara bawahan pemuda itu Dikatakan bahwa bawahan pemuda itu adalah seorang ahli perubahan kenaikan langit. Pada akhirnya, dia mengalahkan Lu Yichuan dan menangkapnya. Dari keterangan para penjaga, kekuatan Lu Yichuan telah meningkat pesat. Ia hanya dikalahkan setelah ratusan gerakan dengan pembangkit tenaga Heaven Aschen Xion Cheng. Target mereka adalah Lu Yichuan. Zuawan teringat pada Di Wenxing. Saat itu, Di Wenxing telah membantu Yu Tianxiang menyerang markas besar perkumpulan hati cerah. Tampaknya perkumpulan hati cerah itu sendiri memiliki rahasia. Kalau tidak, Di Wenxing dan pemuda misterius itu tidak akan datang kepadanya. Namun, Zuawan tidak terlalu peduli dengan hal ini. Tidak apa-apa selama orang-orang ini tidak memprovokasi dia. Kalau ada yang memprovokasi dia, tidak peduli seberapa besar kekuatan di belakangnya, dia, Zuowen, pasti tidak akan menelan amarahnya. Dengan kekuatan dan kartu truf Zuawan saat ini, mungkin tidak banyak orang di seluruh prefektur Ji yang bisa membunuhnya. Dia sudah cukup percaya diri sekarang. Terlebih lagi, setelah dia berhasil mengolah teknik primordial-primordial, dia bisa merasakan bahwa kecepatan kultivasinya menjadi lebih cepat dan pemahamannya menjadi lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, ia akan menjadi lebih kuat dan bangkit dengan cepat. Setelah Zuawan memasuki kota utama, dia berjalan langsung ke Vila Gujian. Ketika dia tiba di pintu masuk Vila Gujian, dia melihat sepuluh pendekar pedang telah mengikat dua orang dan hendak memasuki vila. Tuanku, Anda akhirnya kembali. Wan Suot memperhatikan Zuawan dan segera berlutut di tanah untuk memberi hormat padanya. Sepuluh pendekar pedang lainnya mengikuti dan berlutut untuk memberi hormat padanya. Zuawan menganggup dan menyuruh sepuluh pendekar pedang bangkit. Pandangannya tanpa sengaja jatuh pada dua orang yang diikat dan tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Hal ini karena ia tidak asing dengan kedua orang yang diikat itu. Bahkan, ia sangat mengenal mereka. Ini karena kedua orang ini adalah apoteker Lu dan Lu Miao Zen yang telah menyelamatkannya dari lembah. Apoteker Lu, Nona Miao Zen, mengapa kalian ada di sini? Zuawan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata apoteker Lu dan Lu Miao Zen menyipit. Mereka tidak menyangka akan bertemu Zuawan saat ini. Zuawan, kau adalah pemilik vila ini. Dan, mengapa kau tiba di kota Yunjin sehari lebih awal dari kami? Apoteker Lu menatap Zuawan dengan kaget. Ketika sepuluh pendekar pedang melihat Zuawan, mereka semua berlutut di tanah. Mereka tahu bahwa Zuawan adalah pemilik vila ini. Berani sekali kau bicara kurang ajar seperti itu. Lord Zuo adalah penguasa kota Yunjin. Beraninya kau memanggilnya dengan namanya. Kau ingin mati. Wan Suot mencaci maki apoteker Lu. Apa? Kau lah tuannya. Rumor itu benar. Tuan yang baru itu benar-benar kau dan bukan seseorang dengan nama yang sama. Mulut apoteker Lu terbuka lebar karena terkejut. Zuawan tersenyum tipis dan berkata, ceritanya panjang. Wan Suot, bebaskan dua orang ini dulu. Lalu, mengapa Anda ingin menangkap mereka? Wan Suot ragu-ragu sejenak dan berkata dengan suara rendah, Tuan Zuo, kedua orang ini sangat penting. Saya khawatir kita tidak bisa melepaskan mereka. Mereka adalah orang-orang yang diinginkan Lord Murong Fuge. Murong Fuge, Zuawan bertanya dengan ragu. Mendesah. Zuawan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Murong Fuge adalah keturunan langsung dari keluarga Murong, salah satu dari empat keluarga besar hakim Provinsi Ji. Statusnya luar biasa. Bahkan jika Anda adalah penguasa kota Yunjin, itu tidak berguna. 3.727. Biarkan mereka pergi. Aku akan bicara dengan Murong Fuge, kata Zuawan dingin. Pedangnya bertemu dengan mata dingin Zuawan dan tubuhnya bergetar. Namun, dia tidak berani menentang Zuawan dan segera melepaskan Apoteker Lu dan Lu Miaozen. Zuawan, kamu akan menyinggung Murong Fuge. Ini bukan keputusan yang bijaksana. Apoteker Lu menatap Zuowen dalam-dalam dan mendesah. Zuawan tersenyum dan berkata, Apoteker Lu, Nona Miaozen, nyawaku diselamatkan oleh kalian berdua. Saat kalian dalam kesulitan, bagaimana mungkin aku hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Jangan khawatir. Selama kamu ada di sisiku, Murong Fuge tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Apoteker Lu dan Lu Miaozen saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka menganggap kata-kata Zuawan sebagai kata-kata yang menghibur. Zuawan memimpin rombongan keaula utama. Di luar aula, Fan Suang sudah menunggu. Tuan Zuo, Anda akhirnya kembali. Fan Suang segera maju dan membungkuk. Matanya yang indah dipenuhi kegembiraan. Setelah Murong Fuge menangkap Lu Yichuan, dia datang ke Villa Gujian lagi. Dia berkata bahwa dia hanya akan pergi setelah Istana Raja Agung menangkap Lu Yichuan. Terlebih lagi, Murong Fuge telah memberi mereka batas waktu tiga hari. Jika mereka tidak dapat menangkap Lu Miaozen dalam tiga hari, dia akan menghancurkan Villa Gujian. Fan Suang telah berdiri di sampingnya, tidak berani meninggalkan aula utama. Dia merasa gelisah, takut kalau-kalau Murong Fuge benar-benar akan menghancurkan Istana Raja Agung. Sekarang setelah Zuawan kembali, dia tiba-tiba memiliki pilar pendukung. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Fan Suang, di mana Murong Fuge? Tanya Zuawan dengan suara rendah. Fan Suang menunjuk ke aula utama dan berkata, Tuan Zuo, Murong Fuge dan yang lainnya ada di aula utama. Mereka berasal dari keluarga Murong. Tuan Zuo, Anda harus lebih sopan. Zuawan menyipitkan matanya dan tidak menjawab Fan Suang. Sebaliknya, dia melangkah ke aula utama. Aula utama sangat luas dan terdapat deretan pilar kayu tinggi di kedua sisi. Di depan aula utama, seorang pemuda berwajah pucat duduk di kursi utama. Dua selir cantik pun bersarang di tubuh pemuda itu. Duduk di sebelah kursi utama adalah seorang pria berjubah hitam. Kepalanya ditutupi tudung, jadi Zuawan tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas. Tuan Zuo, dia adalah Murong Fuge. Pria berjubah hitam yang duduk di sampingnya adalah bawahannya. Namanya Deki. Dia sangat kuat. Dia berada di puncak alam perubahan kenaikan surga. Fan Suang berbisik kepada Zuawan. Murong Fuge perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Zuawan. Setelah menyadari bahwa Zuawan hanya berada di puncak alam transformasi janin ilahi, senyum menghina muncul di wajahnya. Apakah Anda penguasa baru Bukit Yunjin? Bukankah kultifasinya agak terlalu lemah? Apa yang salah dengan Tuhan sebelumnya? Mengapa mereka membiarkanmu menjadi penguasa baru? Kata Murong Fuge dengan santai. Aku telah membunuh penguasa feodal sebelumnya, jadi aku bisa menjadi penguasa feodal saat ini. Kata Zuawan dengan tenang. Murong Fuge tercengang. Dia tidak menyangka Zuawan berani membantahnya. Namun, Murong Fuge tidak peduli dengan sikap Zuawan. Sebaliknya, tatapannya jatuh pada Lumiauzhen, yang berada di belakang Zuawan. Senyum di wajahnya semakin lebar. Efisiensi kediaman overload cukup tinggi. Baru beberapa jam saja, dan kamu sudah menangkap orang yang aku inginkan. Ikat wanita ini dan serahkan padaku. Murong Fuge menunjuk Lumiauzhen dan berkata dengan tenang. Wajah cantik Lumiauzhen sedikit berubah. Dia dengan cepat menyusut di belakang Tuhan Lu, tubuhnya yang halus bergetar. Murong Fuge, meskipun kamu dari keluarga Murong, kamu tetap butuh alasan untuk menangkap seseorang, kan? Cucu perempuanku tidak menaruh dendam padamu. Mengapa kau harus menangkapnya? Tuhan Lu berkata dengan nada agak marah. Murong Fuge mencibir dan berkata, Apakah aku, Murong Fuge, perlu alasan untuk menangkap seseorang? Merupakan kehormatan baginya bahwa saya ingin menangkapnya. Dasar orang tua, kau menghalangiku. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Saat berbicara, Murong Fuge menjentikkan jarinya dengan tangan kanannya. Kita jam berbentuk jarum tak terlihat dengan cepat menyapu ke arah dahi Master Lu. Ki ini terlalu cepat. Tuhan Lu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tepat saat energi itu hendak memasuki glabela apoteker Lu, Zuo Wen mencengkramnya dengan tangannya dan menghancurkannya. Zuo Wen, terima kasih. Tuhan Lu sangat terkejut hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa jika Ki benar-benar masuk ke dahinya, dia pasti sudah mati. Mata Murong Fuge perlahan menyipit dan tertuju pada Zuo Wen. Kau punya nyali. Kau benar-benar berani menyelamatkan orang yang ingin kubunuh. Apakah kau pikir hanya karena kau adalah penguasa Bukit Yunjin, maka kau adalah penguasa di sini. Aku bisa katakan padamu bahwa kau hanyalah seekor katak di dasar sumur. Jika aku, Murong Fuge, ingin menghancurkan Bukit Yunjin, itu hanya masalah satu kalimat. Murong Fuge perlahan berdiri dan melanjutkan, sekarang, aku memberimu kesempatan. Berlututlah di hadapanku, bersujudlah seratus kali, dan patahkan salah satu lenganmu. Setelah itu, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Kedua wanita cantik di samping Murong Fuge menatap Zuo Wen dengan tatapan mengejek dan tertawa mengejek. Mereka tahu betul watak Murong Fuge. Mereka tahu bahwa penguasa Bukit Yunjin benar-benar bermain api. Dia berani menghalangi serangan Murong Fuge. Bukankah dia sedang mencari kematian? Tria berjubah hitam itu menatap Zuo Wen dengan acuh-ta'acuh dan mencibir. Dia masih tidak mengatakan sepatah katapun. Menurutnya, penguasa Bukit Yunjin benar-benar bodoh. Dia berani menyelamatkan seseorang di depan Tuan Muda Murong. Ini adalah penghujatan terhadap otoritas Tuan Muda Murong. Mata Zuo Wen menyipit berbahaya. Dia berkata dengan dingin, kau duduk di kursiku dan kau masih pamer di hadapanku. Siapa yang memberimu keberanian? Murong Fuge tercengang. Para wanita cantik di sampingnya juga tercengang. Tubuh pria berjubah hitam itu menegang. Fan Suang dan yang lainnya bahkan lebih khawatir. Tidak seorang pun menyangka bahwa Zuo Wen tidak takut pada Murong Fuge, bahkan berani menantangnya. Kau, benar-benar sedang mencari kematian. Wajah Murong Fuge tampak sangat muram. Dia baru saja selesai berbicara setengah jalan ketika ekspresinya berubah drastis. Angin kencang bertiup, dan tubuhnya tanpa sadar terlempar ke depan. Wah! Murong Fuge terjatuh dengan keras ke tanah, sementara kedua gadis cantiknya berteriak kaget dan terjatuh ke samping. Murong Fuge berusaha berdiri. Ia terkejut saat mendapati Zuo Wen tanpa sadar telah duduk di kursi utama. Aku adalah penguasa Bukit Yunjin. Ini adalah posisiku. Di wilayahku, bahkan jika kau seekor naga, kau harus melingkar. Bahkan jika kau seekor harimau, kau harus berbaring. Naga yang kuat tidak dapat menindas ular lokal. Kau datang ke wilayahku dan membentakku. Apa kau benar-benar berpikir bahwa ular lokal sepertiku mudah diganggu? Zuo Wen duduk di kursi utama. Suaranya sedingin pisau, tetapi setiap kata bagaikan permata. Mustahil, Tuan Zuo. Wajah Fan Suang dan sepuluh pendekar pedang menjadi pucat pasi. Mereka tidak menyangka sikap Zuo Wen begitu keras kepala. Dia sama sekali tidak memberi muka pada Murong Fuge. Berani sekali kau. Murong Fuge menjadi marah sekali. Dia berdiri lagi dan bergegas menuju Zuo Wen seperti orang gila. Aura transformasi Dewa Janin melonjak keluar tanpa ada yang disembunyikan. Pada saat yang sama, Murong Fuge mengeluarkan tombak darah dari cincin rohnya dan melemparkannya ke arah Zuo Wen. Dia mengikuti di belakang tombak darah itu seperti seekor binatang buas, siap untuk melancarkan serangan dahsyat ke arah Zuo Wen kapan saja. Pria berjubah hitam itu awalnya ingin berdiri dan menyerang Zuo Wen, tetapi ketika dia melihat Murong Fuge menggunakan tombak darah, ekspresinya sedikit berubah dan tubuhnya tanpa sadar mundur sedikit. 3728 Zuo Wen masih duduk di kursi utama ketika tombak darah hendak mencapai dahinya. Cahaya kemasan menyeruak dari antara alisnya dan Sol Swat Inten tiba-tiba menyapu dan menebas ke arah Blood Spear. Wah! Kekuatan dahsyat meledak, dan Blood Spear terlempar ke atas. Kekuatan dahsyat itu menyebar, dan seluruh atap aula utama hancur total. Apa, orang ini? Murong Fuge, yang awalnya mengikuti di belakang Blood Spear dan siap menyerang kapan saja, tertegun ketika melihat Blood Spear terlempar. Namun, tubuhnya jatuh ke sisi Zuo Wen karena inersia. Zuo Wen tidak berekspresi saat dia langsung meninju wajah Murong Fuge. Wah! Kekuatan mengerikan menyebar seperti riak-riak. Wajah kanan Murong Fuge langsung hancur tak berbentuk. Tulang-tulang wajahnya hancur dan dia menghantam tanah di bawah kaki Zuo Wen. Fan Suang dan sepuluh pendekar pedang tercengang saat mendapati kepala Murong Fuge langsung tertancap di tanah, hanya menyisakan tubuhnya di luar. Zuo Wen masih duduk di kursi utama dan kaki kanannya tanpa basa-basi menginjak punggung Murong Fuge. Murong Fuge, yang terus-menerus berjuang, langsung diinjak-injak ke tanah oleh kaki ini. Kepalanya di tanah mengeluarkan rintihan. Tuan Muda! Ketika kedua wanita cantik itu melihat kepala Murong Fuge jatuh ke tanah, mereka berdua berteriak kaget dan marah. Pria berjubah hitam itu meraung dan hendak menyerbu ke arah Zuo Wen. Apakah kau ingin Tuan Muda mu mati? Zuo Wen melihat pria berjubah hitam itu hendak bergegas mendekat dan berkata dengan tenang. Lelaki berjubah hitam yang semula terbakar amarah, segera berhenti ketika mendengar hal itu dan kembali tenang. Kau benar-benar berani. Kau tahu bahwa kami dari keluarga Murong dan kau masih berani menyerang Tuan Muda ku. Kau menggali kuburmu sendiri, kata lelaki berjubah hitam itu dengan suara rendah. Pada saat yang sama, pria berjubah hitam itu menatap Zuo Wen dengan tatapan penuh ketakutan. Orang ini dapat dengan mudah melontarkan tombak darah, yang membuktikan bahwa kekuatan orang ini ada di sekitar transformasi menginjak surga. Namun, pria berjubah hitam itu bingung. Mengapa aura Zuo Wen hanya berada di puncak transformasi janin ilahi? Kemungkinan besar, dia menyembunyikan kultifasinya. Ketika Zuo Wen melihat pria berjubah hitam itu berhenti, dia perlahan mengangkat Murong Fuge, yang berada di bawah kakinya, dengan satu tangan. Pipi kanan Murong Fuge bengkak hingga tak bisa dikenali. Wajahnya berubah bentuk, dan dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Tampaknya pukulan Zuo Wen tidak ringan. Ketika Vansuang dan sepuluh pendekar pedang melihat keadaan Murong Fuge yang menyedihkan, mulut mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berkedut. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga Murong. Namun, Zuo Wen masih berani menyerangnya. Betapa cerobohnya dia. Bajingan, Anda. Begitu Murong Fuge disebutkan, dia melihat Zuo Wen dan meraum marah. Namun, kata-katanya agak samar dan tidak jelas. Apa? Begitu Murong Fuge berbicara, Zuo Wen langsung menamparnya. Anda. Murong Fuge tertegun dan hendak berbicara lagi, tetapi Zuo Wen memberinya tamparan punggung tangan lagi. Apa? 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 Titik. Begitu saja, di bawah tatapan tercengang orang banyak, Zuo Wen menamparkan Murong Fuge lebih dari sepuluh kali. Suara tamparan itu terlalu keras. Pria berjubah hitam itu mengepalkan tinjunya dengan sangat erat hingga mengeluarkan suara berderak, tetapi dia tidak berani maju. Bagaimanapun, Murong Fuge saat ini berada di tangan Zuo Wen. Jika dia maju dan Zuo Wen langsung membunuh Murong Fuge, maka dia akan memiliki tanggung jawab yang besar. Sekarang kamu bisa bicara. Bicaralah, apa yang ingin kamu katakan. Zuo Wen dengan santai mengangkat Murong Fuge, mendekat ke wajahnya, dan menyelingai. Murong Fuge hampir menangis. Kepalanya pusing, dan rasa sakit di wajahnya tak tertahankan. Tamparan Zuo Wen bukanlah tamparan biasa. Sebaliknya, tamparan itu didasarkan pada kekuatan ilahi yang menghancurkan. Kekuatan tamparan itu benar-benar mengerikan, dan Murong Fuge hampir dipukuli sampai mati. Saya salah, saya seharusnya tidak duduk di kursi utama Anda. Sekarang setelah kau menghajarku, lepaskan aku. Suara Murong Fuge tercekat oleh isak tangis. Semua orang di aula utama terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa Murong Fuge akan dipukuli sampai memohon belas kasihan. Sudah kukatakan sebelumnya, naga yang kuat tidak akan mampu mengalahkan ular lokal. Karena aku adalah penguasa wilayah Yunjin, maka akulah yang memerintah wilayah ini. Sekalipun kamu dari keluarga Murong, kamu harus mengikuti peraturanku saat datang ke wilayahku. Jika bukan karena kamu dari keluarga Murong, aku pasti sudah menghajarmu sampai mati sekarang. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu bersikap sombong di hadapanku? Suara Zuo Wen tenang, tetapi kata-kata yang diucapkannya sangat arogan. Sekarang bisakah kau memberitahuku mengapa kau datang ke rumah Tuhanku? Selama aku, Zuo Wen, mampu melakukannya, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu. Zuo Wen menyeringai, senyumnya agak cemerlang. Ketika Murong Fuge melihat senyum Zuo Wen, seluruh tubuhnya gemetar. Ia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Orang ini aneh sekali, kultivasinya tidak tinggi, jadi bagaimana dia bisa begitu kuat? Bajingan, aku akan merobohkan rumah Tuhanmu hari ini dan membuatmu mati dengan kematian yang mengerikan. Pria berjubah hitam itu tidak bisa menahan diri lagi. Aura yang kuat meledak dari tubuhnya, dan niat membunuh yang mengerikan terpancar dari matanya. Saat Zuo Wen menghajar Murong Fuge, dalam hatinya dia sudah menjatuhkan hukuman mati kepada Zuo Wen. Deki, pukul dia sampai setengah mati untukku. Ingat, jangan pukul dia sampai mati. Tangkap dia, aku ingin menyiksanya sendiri. Aku ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mata Murong Fuge dipenuhi dengan kebencian. Meskipun kata-katanya tidak begitu jelas, pria berjubah hitam itu masih bisa mendengarnya dengan jelas. Dua wanita cantik bergegas ke sisi Murong Fuge, mendukungnya, dan bertanya tentang kesejahteraannya. Oh, apakah anda kesini untuk membuat masalah? Tatapan mata Zuo Wen dingin. Ia menoleh ke arah Fan Suang dan sepuluh pendekar pedang, dan berkata, kalian keluar duluan. Semakin jauh semakin baik. Fan Suang, sepuluh pendekar pedang, dan yang lainnya segera menganggup dan memimpin pasukan kultifator keluar dari Aula Utama dan keluar dari Manor. Sudah berakhir, saudara Zuo benar-benar menghajar Murong Fuge. Aku khawatir ini akan sulit diselesaikan. Mata indah Lu Miao Zen dipenuhi dengan kekhawatiran. Tabib Lu buru-buru menghiburnya, mengatakan bahwa surga akan menolong orang yang baik. Namun, matanya juga dipenuhi kekhawatiran. Jelas, dia tidak terlalu percaya pada Zuo Wen. Tuan Zuo terlalu impulsif. Deki di samping Murong Fuge adalah puncak kekuatan alam perubahan kenaikan surga. Bahkan jika Master Zuo benar-benar kuat, dia mungkin tidak sebanding dengan Deki. Fan Suang merasa sakit kepala. Dia tidak menyangka Zuo Wen begitu keras kepala. Ketika Zuo Wen berhadapan dengan Lu Yichuan, dia bisa memahami sikap pantang menyerahnya. Bagaimanapun, kekuatan dan status Zuo Wen berada di atas Lu Yichuan. Tidak peduli seberapa banyak masalah yang bisa ditimbulkan Lu Yichuan, masalah apa yang bisa ditimbulkannya. Namun, orang yang datang kali ini adalah salah satu dari empat keluarga besar Provinsi Ji. Ini adalah kekuatan yang jauh lebih kuat dari wilayah Yunjin. Zuo Wen masih saja tidak mau mengalah. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Nona Fan Suang, Tuan Zuo bukan orang bodoh. Dia melakukan ini demi mereka berdua. Murong Fuge ingin menangkap mereka, tetapi mereka adalah teman lama Tuan Zuo. Dengan sikap arogan Murong Fuge, dia pasti tidak akan memberikan muka pada Tuan Zuo dan membiarkan teman-temannya pergi. Dia bahkan mungkin bertindak berlebihan dan meminta Guru Zuo untuk meminta maaf. Karena keduanya pasti akan berselisih pada akhirnya, Tuan Zuo lebih memilih untuk melawan mereka secara langsung daripada berkompromi. 3.729 Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah Fan Suang dan yang lainnya mundur dari Vila Gujian, mereka segera merasakan dua aura mengerikan keluar dari Vila. Kemudian, energi yang menyilaukan menyebar seperti matahari, dan Vila Gujian yang besar berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Dua sosok bergegas keluar dari reruntuhan, dan keduanya terus bertarung. Riak energi yang mengerikan menyebar. Tuan Zuo sudah bertarung dengan Deki. Sungguh aura yang mengerikan. Apakah ini kekuatan transformasi penginjak langit? Fan Suang menatap sosok-sosok yang bertarung di reruntuhan Vila dengan kaget. Mata sepuluh pendekar pedang dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka berkata dengan suara rendah, kita telah meremehkan kekuatan Master Zuo. Dia dapat bertarung dengan Deki tanpa terkalahkan. Dia jelas tidak lebih lemah dari Deki. Apotekar Lu dan Lu Miao Zen melihat pemandangan itu dengan kaget. Mereka masih sulit mempercayai bahwa pemuda yang mereka selamatkan di lembah itu telah menyembunyikan kekuatannya dengan begitu baik. Deki, apa yang sedang kamu lakukan? Cepatlah dan lumpuhkan orang ini. Murong Fuge memanggil sebuah kapal dewa, dan kapal itu melayang di udara tidak jauh dari reruntuhan. Dengan bantuan Meiji, Murong Fuge melihat bahwa Deki dan Zuo Wen terkunci dalam pertempuran. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraum marah. Aku tidak menyangka kau memiliki kekuatan seperti itu. Kau bahkan lebih kuat dari Lu Yichuan yang memiliki Blazing Tot. Tapi ini sudah berakhir. Hari ini, kau akan mati di sini. Deki membentuk segel dengan tangannya, dan tiba-tiba, lima petir hitam muncul di sekelilingnya. Lima baut petir hitam berbentuk pedang dewa yang berbeda. Setiap pedang dewa yang dibentuk oleh petir hitam itu luar biasa dan mengerikan. Inilah kekuatan suciku yang terkuat, lima pedang petir. Sampai saat ini, belum pernah ada lawan yang berhasil selamat dari seranganku. Tapi jangan khawatir, Tuan Murong telah memerintahkan agar aku hanya melumpuhkanmu. Aku tidak akan benar-benar membunuhmu. Deki mencibir dan melambaikan tangan kanannya ke arah Zuo Wen. Tiba-tiba, lima pedang petir terbelah ke lima arah berbeda dan menyerbu ke arah Zuo Wen. Cepat sekali. Tatapan mata Zuo Wen tampak serius. Dia bisa merasakan kekuatan lima pedang petir ilahi. Zuo Wen tidak ragu melepaskan sepuluh niat pedang jiwa, nyaris menghalangi gelombang pertama lima pedang petir ilahi. Setelah lima pedang petir ilahi menyapu tubuh Zuo Wen, ia sekali lagi berbalik dan menyerang ke arah Zuo Wen. Five Swords Divine Thunder memang kuat. Zuo Wen telah melepaskan sepuluh Divine Soul Sword Intent, tetapi dia hanya mampu menahannya. Pada saat ini, dia juga dalam kondisi yang agak menyedihkan. Harus dikatakan bahwa Deki memang kuat. Meskipun kultivasinya hanya di puncak alam perubahan kenaikan, Zuo Wen dapat merasakan bahwa Deki sangat dekat dengan alam transformasi Dewa Kekosongan. Haha! Kau memiliki beberapa kemampuan, tetapi kekuatan lima pedang petir ilahi milikku akan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Berapa lama kau bisa bertahan di bawah serangannya? Deki menyilangkan tangannya dan mencibir. Tatapannya tertuju pada Lumiao Zen yang berada di luar Vila Gujian. Haha! Aku akan memanfaatkan waktu ini untuk membunuh semua semut ini. Sedangkan wanita itu, aku akan menangkapnya hidup-hidup dan menyerahkannya kepada Tuan Muda. Deki tidak lagi memperhatikan Zuo Wen. Menurutnya, Zuo Wen tidak akan bisa lolos dari serangan terus-menerus dari lima pedang petir ilahi. Zuo Wen juga menyadari bahwa Deki sedang menyerang Fan Suang dan sepuluh pendekar pedang. Dia segera menebak niat Deki. Kau sedang mencari kematian. Zuo Wen mencibir. Dia tidak lagi menahan diri dan mengeluarkan tombak api Dewa Bulan Sabit dari dunianya yang agung. Saat itu, tombak api Dewa Bulan Sabit hampir redup ketika diserang oleh binatang raksasa yang menakutkan di langit berbintang yang kacau. Namun, setelah beberapa waktu diberi makan, tombak itu telah pulih sepenuhnya. Zuo Wen memegang gagang tombak api Dewa Bulan Sabit dan mengayunkannya. Seketika, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya disertai dengan api ilahi yang mengerikan melonjak keluar. Lima pedang petir ilahi yang menyerbu ke arah Zuo Wen semuanya hancur oleh bayangan tombak. Kemudian, Zuo Wen mengangkat tombak api Dewa Bulan Setengah dan melemparkannya ke arah Deki. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan yang tak terhitung jumlahnya bergema. Kemanapun tombak api Dewa Bulan Purnama lewat, udara akan meledak dan api ilahi akan berterbangan di mana-mana. Tepat saat Deki tiba tidak jauh di atas Vansuang dan yang lainnya, dia segera mendengar ledakan mengerikan di belakangnya. Saat dia berbalik, dia melihat tombak api Dewa Bulan Purnama melesat ke arahnya. Tombak api Dewa Bulan Sabit terlalu cepat. Dalam sekejap mata, tombak itu sudah berada di depan Deki. Tidak ada waktu bagi Deki untuk menghindar. Mata Deki memancarkan jejak kekejaman. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Petir hitam yang menyala-nyala berkumpul di depannya, membentuk perisai petir hitam yang kokoh. Terlebih lagi, perisai petir hitam ini memiliki tiga lapisan dalam dan tiga lapisan luar. Totalnya ada enam lapisan. Itu adalah seni sakral pertahanan terkuat milik Deki. Gemuruh. Tombak api Dewa Bulan setengah mendarat di perisai petir dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Segera setelah itu, perisai petir itu meledak lapis demi lapis. Total ada enam ledakan. Perisai petir Deki hancur total. Apa? Ini tidak mungkin. Mata Deki membelalak. Ia menjerit ketakutan. Kemudian, ia melihat tombak api Dewa Bulan Purnama menembus dadanya dan memakunya ke tanah. Kemanapun tombak itu menunjuk, tanah retak. Itu sama mengerikannya dengan gempa bumi. Tidak jauh dari situ, Fan Suang dan yang lainnya terkena dampaknya. Ketika tombak itu mendarat di tanah, tombak itu menimbulkan hembusan angin kencang dan menerbangkan mereka hingga beberapa ribu meter jauhnya. Dengan tombak sebagai pusatnya, sebuah lubang besar muncul. Di tengah lubang, Deki berbaring telentang. Dadanya tertusuk tombak. Matanya terbuka lebar. Dia sebenarnya sudah mati. Suara mendesing. Zuawan perlahan mendarat di dalam lubang. Ia meletakkan satu kakinya di ujung tombak dan berdiri di sana seperti dewa. Fan Suang, sepuluh pengawal pedang, pasukan kultifator, dan master pengobatan lu semuanya membatu. Lingkungan sekitar menjadi sunyi senyap. Mereka tidak menyangka Zuawan, yang awalnya dalam posisi yang kurang menguntungkan, tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Terutama tombak itu. Kekuatannya terlalu mengerikan. Itu jelas bukan tombak biasa. Murong Fuge, kau ingin menangkapku dengan sedikit kekuatan ini. Kau meremehkanku. Zuawan mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Murong Fuge di kapal dewa sambil tersenyum mengejek. Itu, senjata ilahi pemecah surga level 4. Di atas kapal dewa, pupil mata Murong Fuge mengecil. Kemudian, dia bereaksi cepat dan segera mengemudikan kapal dewa untuk melarikan diri ke kejauhan. Kamu tidak bisa melarikan diri. Zuawan mengeluarkan tombak api dewa bulan sabit dan melemparkannya ke udara lagi. Suara mengerikan tombak yang menembus udara bergema di atas kota utama. Seolah-olah bom yang tak terhitung jumlahnya meledak satu demi satu. Semua pembudidaya di kota utama tanpa sadar mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit. Gemuruh. Kapal dewa itu meledak. Dua wanita cantik di dea itu bahkan tidak mengeluarkan suara sebelum mereka musnah di lautan api. 3730 Batuk, batuk, batuk. Ketika Zuawan tiba di reruntuhan, Murong Fuge batuk darah dan kesulitan bergerak. Dia menatap Zuawan dengan ngeri dan segera memohon belas kasihan. Tuan Zuo, jangan bunuh aku. Tolong lepaskan aku, dan kita lupakan saja apa yang terjadi hari ini. Jangan khawatir, setelah aku kembali ke keluarga Murong, aku tidak akan membalas dendam padamu. Fan Suang, sepuluh pendekar pedang, dan yang lainnya bergegas mendekat. Fan Suang segera berkata, Tuan Zuo, Anda tidak dapat membunuh Murong Fuge. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga Murong. Jika Anda membunuhnya, Anda akan benar-benar memiliki perseteruan maut dengan keluarga Murong. Mata Zuawan tampak tenang. Bahkan jika aku tidak membunuh Murong Fuge, aku sudah membuat perseteruan besar dengan keluarga Murong. Ketika Murong Fuge kembali, dia pasti akan menemukan seorang kultifator yang lebih kuat untuk membunuhku. Karena kita sudah berseteru, aku harus menyingkirkannya. Dengan itu, Zuawan memenggal kepala Murong Fuge dan menghancurkan jiwa ilahinya di bawah tatapan ngeri Fan Suang dan sepuluh pendekar pedang. Fan Suang dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka saat mereka menatap punggung Zuawan dengan kagum. Zuawan ini benar-benar tak kenal takut. Dia bahkan membunuh seorang keturunan langsung dari keluarga Murong tanpa ragu-ragu. Zuawan dengan santai melepas cincin spiritual milik Murong Fuge dan mengamatinya dengan telekinesis ilahinya. Ia terkejut menemukan sosok yang dikenalnya di dalamnya. Telekinesis ilahi Zuawan bergerak dan sebuah sosok muncul di depannya. Residen Lu, sungguh suatu kebetulan. Kita bertemu lagi. Sosok di cincin spiritual adalah Lu Yichuan yang dipenjara oleh Murong Fuge. Pada saat itu, seluruh tubuh Lu Yichuan terikat oleh petir hitam dan dia tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya sama sekali. Mengapa saya di sini, Tuan Zuo? Apakah Anda membiarkan saya keluar? Di mana Murong Fuge? Lu Yichuan bertanya dengan heran. Dia terbaring di sana. Zuawan menunjuk mayat Murong Fuge. Apa? Murong Fuge sudah meninggal. Tuan Zuo, apakah kau membunuhnya? Mata Lu Yichuan dipenuhi dengan keterkejutan. Murong Fuge memang dibunuh oleh Master Zuo. Deki itu juga dibunuh oleh Master Zuo. Fan Suang tersenyum pahit. Dia tahu bahwa masalah ini benar-benar telah menjadi besar. Jika keluarga Murong mengetahuinya, mereka mungkin akan marah besar. Mereka bahkan mungkin akan melibatkan bukit Yunjin. Zuowen tersenyum saat melihat semua orang terdiam. Ia berkata, saya tahu apa yang kalian semua pikirkan. Jangan khawatir, ketika orang-orang dari keluarga Murong datang ke Yunjin untuk mencelak kita, katakan saja bahwa akulah yang melakukannya. Juga, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menyerahkan jabatan penguasa bukit Yunjin kepada Lu Yichuan. Aku bukan lagi penguasa bukit Yunjin. Aku membunuh Murong Fuge karena alasan pribadiku. Aku tidak berpikir keluarga Murong akan begitu gila hingga menentang seluruh wilayah Yunjin. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zuowen benar-benar akan melepaskan jabatan sebagai tuan tanah. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang keberatan. Seperti yang dikatakan Zuowen, jika dia tetap menjadi penguasa bukit Yunjin, identitasnya saja akan melibatkan seluruh bukit Yunjin. Tatapan mata Lu Yichuan sangat rumit. Dia telah diselamatkan dua kali oleh Zuowen. Terlebih lagi, Zuowen bahkan telah menyerahkan posisi penguasa bukit Yunjin kepadanya. Dia tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan Zuowen yang begitu besar. Dia bahkan pernah berpikir untuk melawan Zuowen sebelumnya. Hal ini membuat Lu Yichuan merasa sangat malu. Zuowen tidak merasa menyesal. Dia tidak pernah berpikir untuk tinggal di bukit Yunjin terlalu lama. Dia telah berhasil menembus langit. Selain itu, bukit Yunjin tidak memiliki gambar visualisasi tingkat tinggi. Oleh karena itu, dia sudah berencana untuk pergi. Dia berencana pergi ke Provinsi Ji untuk mencari teknik visualisasi tingkat tinggi dan sumber daya kultivasi. Ini juga alasan mengapa dia berani membunuh Murong Fuge. Setelah dia meninggalkan bukit Yunjin, tidak akan mudah bagi keluarga Murong untuk menemukannya. Terlebih lagi, dengan kekuatannya saat ini, kecuali keluarga Murong mengirimkan seorang ahli sejati, mereka mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Lu Yichuan tiba-tiba memegang bahu Zuowen. Ia menatap Zuowen dengan tatapan yang rumit dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Zuow, Saudara Zuow, jabatan sebagai tuan telah menjadi tujuan saya selama bertahun-tahun. Itu juga merupakan tujuan yang harus saya capai. Hari ini, Anda telah menyerahkan posisi ini kepada saya. Saya sangat berterima kasih. Aku tidak berani melupakan kebaikanmu. Ikutlah denganku, ada sesuatu yang ingin ku berikan padamu. Barang ini pasti akan sangat membantumu saat kau menghadapi keluarga Murong di masa mendatang. Zuowen tertegun. Ia melihat ekspresi misterius Lu Yichuan. Ia berpikir sejenak dan mengangguk. Demikianlah mereka berdua pergi ke seberang reruntuhan. Saudara Zuow, Saudara Zuow, apakah kalian tahu mengapa Di Wensing dan Murong Fuge datang mencariku? Lu Yichuan bertanya dengan serius. Zuowen menggelengkan kepalanya. Legenda Lu Yichuan memang benar. Baik Di Wensing maupun Murong Fuge telah menangkap Lu Yichuan hidup-hidup. Tampaknya Lu Yichuan memiliki rahasia besar. Karena aku punya fragment senjata bintang. Namanya adalah katak api. Di Wensing dikirim oleh Murong Fuge. Kemudian, dia dibunuh olehmu, Saudara Zuow. Murong Fuge mengira aku telah membunuh Di Wensing, jadi dia datang ke wilayah Yunjin secara pribadi untuk menangkapku. Kemudian, aku dikalahkan oleh Deki dan ditangkap hidup-hidup. Lu Yichuan tersenyum pahit. Ekspresi Zuowen berubah. Dia tidak menyangka Lu Yichuan memiliki fragment senjata bintang. Tidak heran dia menjadi sasaran keluarga Murong. Zuowen menatap Lu Yichuan. Dia tahu pasti ada alasan mengapa Lu Yichuan mengatakan ini padanya. Saudara Zuow, Saudara Zuow, saya mendapatkan katak api secara kebetulan. Namun kekuatanku terlalu lemah dan latar belakangku tidak cukup. Seperti kata pepatah, kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Aku masih memiliki kodok api. Aku takut aku akan menjadi sasaran lagi di masa depan. Jadi, aku berencana untuk memberikan katak api kepadamu. Anggap saja itu sebagai balasan karena telah menyelamatkan nyawaku dua kali dan menyerahkan posisiku sebagai penguasa, kata Lu Yichuan dengan tulus. Zuowen menatap Lu Yichuan dengan serius. Meskipun dia belum lama berada di seratus wilayah, dia tahu betapa berharganya pecahan senjata bintang. Itu adalah kesempatan besar bagi seorang pembudidaya untuk mendapatkannya. Namun, Lu Yichuan sebenarnya bersedia memberikan pecahan senjata astral kepadanya. Bukankah ini terlalu murah hati? Kakak Lu, apakah kamu tidak punya syarat lain untuk memberiku barang yang sangat berharga seperti itu? Hanya karena aku menyelamatkanmu dan memberimu posisi sebagai penguasa, tanya Zuowen sambil mengerutkan kening. Lu Yichuan menggaru kepalanya dengan canggung dan berkata, sebenarnya, ada satu syarat lagi. Saya khawatir Anda, Saudara Zuo, mungkin tidak setuju, jadi saya agak malu mengatakannya. Katakan saja, selama aku mampu, aku pasti akan membantumu, kata Zuowen. Jika dulu, Zuowen tidak akan tertarik dengan fragment senjata bintang. Tetapi karena Tai Wattstone telah menyerap bluton dan mengubahnya menjadi kekuatannya, dia sangat menginginkan Starway upon fragment. Karena Lu Yichuan bersedia memberinya katak api, Zuowen tentu saja bersedia melakukan sesuatu untuk Lu Yichuan. Saya pernah membuat perjanjian dengan seorang wanita dari keluarga Namong. Selama saya menjadi penguasa Yunjin Rich, dia bersedia memberi saya kesempatan untuk menjadi rekan kultifasinya. Dan kesempatan ini adalah aku bisa mengalahkan sepupunya, Namong Uji. Namong Uji adalah jenius paling kuat di antara generasi muda keluarga Namong. Dia sangat kuat. Saya pikir meskipun saya memiliki katak api, saya tidak akan mampu mengalahkan Namong Uji. Namun, Saudara Zuo, Anda sangat kuat dan berbakat. Anda mungkin punya kesempatan. Selama aku mengalahkan Namong Uji, aku akan bisa menjadi rekan kultifasi Namong Mayer. Ini adalah harapan terbesarku dalam hidup. Berbicara tentang ini, mata Uji Chuan berbinar. Dia tampak sangat bersemangat. Zuo Wen tidak bisa berkata apa-apa. Ternyata Uji Chuan berjuang keras untuk menjadi penguasa Yunjin Rich hanya demi seorang wanita. Apakah persetujuanmu memperbolehkanmu untuk meminta bantuan? Tanya Zuo Wen. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tanya Zuo Wen. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.